Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih Hai semua Hai Hai Mubuakuci Mubuakuci Pia Sunidah Siapa bergerak? Haa Kini lagi orang kata kita viral lah Kita Korea lah Kita apa Hari ni kita viral kan Sejarah hashtag Sejarah Sejarah ialah kita Haa okeylah Assalamualaikum dan salam sejahtera Salam hashtag kita bantu kita Salam hashtag sejarah ialah kita Kita Baiklah Haa okey Sebenarnya maaf apa-apa kan Soal kembali kita Alam maya Hari ini 9 Oktober 2021 Jam 2 petang hanya untuk satu tujuan Menuntut imu bersama-sama secara dalam talian Baiklah selamat datang cikgu ucapkan kepada anda semua Yang sudi ataupun yang mahu memilih kami di Akademi Youtuber Malaysia Ya bersama-sama pada hari ini Haa dan terima kasih juga kepada Haa para ibu bapa yang sering memberi galakan kepada anak-anak Untuk turut serta menjayakan tujuan percuma Anjuran Akademi Youtuber Malaysia Bermula percuma selamanya percuma Baiklah terlebih dahulu izinkanlah saya ni kan Haa siapa ni yang cakap ni kan di depan ni Tapi dulu saya cikgu Lizak Haa guru mengajar di SK Gopeng Taman Gopeng Baru Sama-sama kita pada hari ni Kita ada siapa ni Haa boleh tak anda tuliskan di ruangan chat tu Kita ada siapa ni Haa siapa kat atas tu Eh silap tuak Ni yang atas kali Haa kata kita perkenalkan yang ni dululah kot Siapa ni yang handsome ni Handsome-handsome bergaya ni Haa Haa kita ada cikgu Cikgu apa ni Haa kita ada cikgu Arifin dari SK Kenyalong Pucing Naik balon kita sampai ke sini ya Belanja sejak Haa ok apa khabar cikgu Arifin? Sihat hari ni? Alhamdulillah sihat Haa Alhamdulillah ini cikgu Alhamdulillah Saya dengar kabarnya 26 tahun Pengalaman mengajar ya cikgu Arifin Haa ok Selaku presenter kita pada hari ni Ok bersama-sama kita juga Hari ni kita ada tu Siapa yang bawah tu berkaca mata Bersama cikgu Lia Osman Dari SK Dua Taman Selayang Gombak Selangor Apa khabar cikgu Lia? Sihat hari ni? Alhamdulillah Semoga ada Kak Noor hari ni Semoga nak pergi mana-mana eh Ni Kak Lu kita baru ada 30 orang ni Berada 30 orang ni Apa ni? Ya betul cikgu Lia ya Haa pergi copy link Link yang dekat atas tu Pergi sebar kat Satu Malaysia Pergi dekat Facebook Dekat IG, TikTok Kat mana-mana semua media sosial anda Tak rugi kita belajar pada hari ni kan? Haa ok Cikgu Lia hari ni Selaku pegawai yang mengawal Celancaran program kita Ataupun kelas kita pada hari ni Terima kasih cikgu Lia Ok seterusnya Kita ada siapa ni? Kita ada cikgu Fazila Zakaria Dari SK Degong Langkap Perak Orang Perak former Oi haa kan Kalau tak ada durian Boleh nyanyi lagu Dukoyan tadi Tapi tak ada Dah habis dah musim Dukoyan Hmm oh former Ya oh former Oh former Dukoyan Betul Sebagai pemerhati Baiklah hari ni Kita bersama-sama nak belajar sejarah Haa dan agaknya Apa tajuk kita pada hari ni? Haa itulah yang cikgu nyanyi lagi Lagu tadi tu Sebenarnya lagu Korea tadi terjemahan kepada Haa bunga munggong sudah mekar Haa dia kata suruh tunggu Tunggu jangan ke mana-mana Sebab kita nak belajar sejarah Bukan mudah Haa bukan mudah Bukan mudah kita nak belajar sejarah ni eh Cikgu Leah, Cikgu Arifin dan Cikgu Fazila ya Sangat bukan Bukan macam murid-murid kita pada hari ya Thank you so much kerana Memilih kita Haa memilih untuk belajar sejarah pada hari ni Okay Popek 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 Haa saya moderator anda pada minggu ini Lama rasanya Cikgu Linzak ya Tak bersiaran ya Okay bersama-sama kita Hujung minggu bersiaran insya Allah Okay bersama ya dengan saya dan Empat tiga rakan saya Okay sebelum itu Suka Cikgu ingatkan kepada anda semua Yang berada di ruangan chat sana Okay teruskan Haa memberi perhatian Semasa pembelajaran Dan pengajaran diadakan Sila tumpukan perhatian Dan beri kerjasama ketika guru mengajar Okay pastikan anda menaik Okay kata-kata ataupun ayat-ayat yang baik-baik sahaja Okay pastikan ya bahasa yang digunakan itu melambangkan anda sebagai rakyat Malaysia yang penuh dengan sopan satun dan bertata susila Abak kata pepatah bahasa jiwa bangsa Bahasa yang baik melambangkan masyarakat yang baik berbudi bahasa Okay Haa selain itu gunakan profile picture Kan hai Muhammad Dawish Okay hashtag sejarah ialah kita Okay gunakan profile yang bersesuaian Pastilah bukan gambar yang Haa gambar patung Korea itu bukan ya Haa gunalah gambar semena Allah dah bagi kita cantik manis kan okay Jadi haa pastikan kamera dan mikrofon diaktifkan bagi anda yang bakal naik kunti nanti sekiranya ada Haa dan selain itu apa yang menarik kalau join kelas sejarah ya Haa Cikgu Arifin Kita berikan sijil betul tak Cikgu Arifin Ya ada sijil peringkat kebangsaan Peringkat kebangsaan Seluruh Malaysia sekolah dari Gopeng Dari Johor semua satu di dalam alam maya ni di platform YouTube Okay link sijil akan diberikan di akhir siaran Haa suka juga Cikgu ingatkan anda diberikan masa 30 minit sahaja untuk mengisi borang tersebut Haa pastikan nama dan alamat email yang betul Supaya tidaklah timbul masalah di kemudian hari Okay haa okay sebelum tu haa cikgu ingin maklumkan haa anda juga akan diberi link masuk kunti Sekiranya ada mungkin jawab soalan ke eh haa pastikan anda tidak ke mana-mana Baiklah cikgu rasa kan haa anda semua pasti haa tak sabar nak memulakan perbelanjaran kita pada hari ini Betul tak haa kalau rasa tak sabar tu tulis dekat ruangan chat sana Ya saya tak sabar ataupun hashtag sejarah ialah kita Kita nak tengok berapa ramai kat sini kan ataupun tuliskan nama sahaja kan anda semua dari sekolah mana eh Okay so haa kita nak mulakan ya boleh kita mulakan Cikgu Arifin Boleh insyaAllah insyaAllah boleh Kita ingatkan ya apa yang anda yang menariknya kalau anda tunggu sampai akhir anda akan diberikan kod Haa di mana anda kumpul kod ini dan anda boleh menebus hadiah-hadiah yang menarik Boleh ya dan pastikan kod ini tidak anda typekan di ruangan chat Simpan untuk orang anda seorang je ya Okay haa jomlah kita mulakan kelas sejarah hari ini Dengan segala hormatnya saya persilakan Cikgu Arifin kita Untuk memulakan pelajaran kita pada hari ini Silakan Cikgu Arifin Ya terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada semua Jadi slide saya belum haa Okay terima kasih Cikgu Linzek sebagai moderator kita pada hari ini Jadi terima kasih kerana sudi menemani saya bersama-sama pada hari ini Jadi hari ini kita sama-sama ulan kaji sejarah bersama Cikgu Arifin Hashtag sejarah ialah kita Kelas online percuma, bermula percuma, selamanya percuma Jadi kongsikan ya Baik, kongsi-kongsi, sharekan, sharekan Berapa ya Cikgu Linah hari ini? Dah ada berapa agaknya peserta Baru 38 kita tengok Baru 38 Jom, jom, jom Kita kongsikan, kongsikan Hi Cikgu, okay Hi semua, thank you so much Kita boleh support hari ini Cikgu Arifin kita ya Okay, belajar sejarah Okay, kongsikan link Okay, silakan Cikgu Arifin perbejaran kita pada hari ini Baik, sebelum itu kita berkenalan dulu haa Jadi salam perkenalan Saya Cikgu Arifin Safar Berasal dari Kuala Rumpin, Pahang, Darum Makmur Sekarang saya bertugas DSK Kenyalang sebagai guru penolongkanan ke kurikulum Jadi saya DSK Kenyalang sudah selama lebih kurang 16 tahun Jadi kelulusan perguruan asas pengajian bahasa Melayu di IPG Kampus Miri Sarawak Seterusnya Ijazah Sajanan Muda Bahasa dan Linguistik Melayu di Universiti Putera Malaysia Jadi cikgu cerita dulu pengalaman cikgu Cikgu sekolah yang pertama ialah di SK Sungai Puteri Rumpin, Pahang Selama lebih kurang 2 tahun lebih Kemudian cikgu berpindah ke SK Nanggadab Kanawit Sarawak Jadi SK Nanggadab ni terletak agak perdalaman sikit Kalau daripada Sibu tu lebih kurang 1 jam setengah lah terpaksa menaiki Boot Express Kemudian lebih kurang 1 tahun cikgu dipindahkan ke SK Sungai Pasin Sibu Sarawak Sekarang dia bukan di Sibu lagi di bawah Darur Jadi DSK Sungai Pasin perdalaman Terpaksa naik Boot Express selama 3 jam setengah Daripada Sibu ke SK Sungai Pasin Kemudian kalau nak keluar terpaksa keluar Pukul 3 pagi ya Dia 1 Boot Express saja 1 hari Nak masuk ke sana 1 tengah hari Nak keluar 3 pagi Jadi terpaksa menaiki Express selama 3 jam setengah Seterusnya cikgu dipindahkan ke SK Abang Ali Sibu Sarawak Di Sibu Sarawak cikgu bertugas selama lebih kurang setahun sahaja Dan seterusnya cikgu dipindahkan ke SK Kenyalang pada tahun 2004 sehingga kini Jadi lebih kurang 16 tahun nak masuk ke 17 tahun Jadi sekarang ni cikgu hanya mengajar mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu Walaubagaimanapun sebelum ini memang banyaklah subjek lain Jadi itu kemudian cikgu Cikgu punya telegram T.me Palang Arifin Underscroll 70 Jadi itu ialah alamat telegram cikgu Jadi itu pengenalan Terbaik ni guru hebat kita ni Pastikan anda tunggu sampai habis Terbaik 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 Seterusnya cikgu lihat kita tengok dulu Ini ialah channel cikgu Cikgu Arifin Jadi singgah-singgahlah ke channel cikgu Arifin Jangan lupa like, subscribe dan share Ini channel cikgu Seterusnya kita lihat channel KP kita Orang yang wajib diperkenalkan Ini ketua panitia sejarah Akademi Youtuber Cikgu Yuhanissa Jadi Seperti biasa Kita singgah-singgah Dan like dan subscribe Kelas cikgu Channel cikgu Yuhanissa Baik, seterusnya Tidak asing lagi kepada kita Moderator kita pada hari ini Moderator hebat Ini memang hebat ni Cikgu respect Cikgu Linzek Jadi jangan lupa Like, subscribe dan share Juga channel cikgu Linzek Seterusnya Yang tidak asing pada hari ini Orang yang penting hari ini Kita panggil tangan sotong Sibuk nampaknya Cikgu lihat Usman Singgah-singgahlah Kita lihat cikgu pun sini Tengok cikgu dah subscribe Dan tekan loceng Maka semua tadi cikgu pun dah subscribe Dan tekan loceng Maka apabila mereka upload video-video terkini Cikgu lah orang pertama Yang mendapat maklumat Seterusnya Cikgu perkenalkan juga Yang bersama kita pada hari ini Sebagai Pemerhati channel cikgu Zila Bahasa Melayu Jadi Jangan lupa Singgah-singgah Dan Like, subscribe dan share channel cikgu Zila Ok, itu untuk Pengenalan cikgu-cikgu di sini Baik, seterusnya Tidak ketinggalan Cikgu perkenalkan juga Sejarah sekolah rendah Inilah ahli-ahli sejarah sekolah rendah Cam tak siapa di sana Ada tak saya di sana Cuma dua orang saja cikgu lelaki ya Jadi kita lihat Cikgu, orang kata cikgu Arifin dengan cikgu tu dikelilingi Oleh upawan-upawan ya Cikgu Den Zulhari ya Baru Berapa Baru Live Baru live Bersama kita pada hari Kamis malam hari itu Jadi kita lihat cikgu-cikgu di sini Jangan lupa juga Cikgu ada cikgu Linzik Cikgu Yohanissa Cikgu Leah Cikgu Farah Cikgu Jumrah yang akan Bersiaran pada esok tengah hari ya Dan cikgu Farah pada malamnya Baik, itu untuk Pengenalan Seterusnya cikgu Promosi juga Kelas-kelas kita Jadi cikgu Zulhari Atau cikgu Dener itu 7 April 10 Sudah lepas Kemudian saya hari ini Seterusnya esok Jangan lupa cikgu Farah Pada malam esok Oh malam ini ya Malam ini Minta maaf Malam ini Minta maaf Lupa saya Jadi kemudian cikgu Jumrah Pada esok hari Dan seterusnya Cikgu Nuraini Pada pukul 3 setengah petang esok Jadi itu Untuk Kelas-kelas sejarah kita Sepanjang minggu ini ya Kemudian Jangan lupa juga Tebus ganjaran hebat Jadi Ikuti kelas Dapatkan kredit IU Dan tebus Hadiah menarik Oh menarik semua di situ Ada t-shirt Ada Kalkulator T-shirt tu cikgu beritahu hari tu Cikgu sendiri pun belum ada Memang cikgu jelesnya Jadi Kita ada di sini 10,621 RM Tapi sebenarnya Lebih dari itu Ini yang lama Sekarang ini Sudah bertambah-tambah Jadi Siapa yang kredit dia Sudah ada 1,000 lebih tu Cuba type type Cikgu tengok Siapa yang sudah ada Banyak kredit Kita akan tebus Ganjaran hebat Baik Saya terusnya Habis sudah pengenalan Banyak pengenalan tu Tak apa Kita santai-santai saja Tidak perlulah kita berebut-rebut Jadi ulang kaji unit 8 Kegiatan ekonomi negara Tajuk hari ini Cikgu hanya ambil Bahagian Automotif dan Petroleum Baik Seterusnya Kita lihat Standard Pembelajaran kita Pada hari ini Ialah 12.2.3 Menerangkan Sumbangan Industri Automotif dan Petroleum Kepada Ekonomi Negara Seterusnya Elemen Kenegaraan 2.2.7 Itu ialah Kenegaraan Menunjukkan Kebanggaan Terhadap Barangan Buatan Malaysia Sebelum tu Cikgu Adik Jom Murid-murid semua Kita sharekan Kelas kita Pada hari ini Kongsikan dengan Kawan-kawan Kawan sebelah Kawan kampung Sebelah Kawan kampung Negeri sebelah Bagitahu semua orang Kita sharekan Perbelajaran kita Pada hari ini Dia runtuh Hari ini YouTube kita Kelas sejarah Ya, ya, ya Sebelum Cikgu Ya, betul kan Berdekat kat situ Satu Dapat kod kan Join hari ini Dapat 3 kod Join Malam Kang Dapat 3 kod Kumpul-kumpul Banyak hadiah kod Kan betul Cikgu Adik Ya, banyak hadiah Kita share-share-sharekan lagi Jangan malu-malu Okey, terima kasih yang join Pada hari ini Teruskan Cikgu Arifin Sorry mengganggu Tak apa, tak apa Tak ada masalah Okey, seterusnya Objektif kita pada hari ini Kita lihat di sini Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid akan dapat Kita lihat di sini Ada 6 Banyaknya objektif Sebenarnya objektifnya Ialah Yang pertama Mengetahui Tentang kemajuan ekonomi negara Yang kedua Memahami Mengetahui Memahami Tentang kemajuan ekonomi negara Seterusnya Bila kita sudah faham Kita akan dapat Menjelaskan Tentang kemajuan ekonomi negara Dan keempat Setelah Setelah kita dapat Faham Jelas Kita dapat menguasai Maklumat tentang Kemajuan ekonomi negara Dan seterusnya Yang kelima Setelah menguasai Kita dapat membuat Penilaian Tentang kemajuan ekonomi negara Dan akhir sekali Apabila semua Kita sudah kuasai Kita akan dapat Menzahirkan idea Yang rasional Tentang Kemajuan ekonomi negara Jadi seterusnya Inilah yang orang kata Cikgu Adifan Tak kenal Maka tak cinta Tak kenal Maka tak cinta Dan satu lagi Petroleum Kita lihat Gambar di sini Ada Empat gambar Gambar yang pertama Petronas di situ Jadi Petronas ini Tentang cari gali minyak Kita lihat ada pelantar minyak Seterusnya Di sebelahnya Gambar Kilang membuat Atau pemasangan kereta Iaitu Otomotif Seterusnya Di bawah kita lihat Gambar Proton Saga Proton Saga ini Kalau Kalau Murid Murid Belum lahir Dah ada Jadi seterusnya Kita lihat Satu lagi Gambar Pelantaran minyak Pada waktu Pada waktu Malam Okey Okey Kita pergi kepada Industri Otomotif Dan Petroleum Kalau lihat dalam Buku teks Ada ini Semua ini Kita ambil daripada Buku dan maklumat Yang sudah ada Jadi sebagai Ulang kaji Bawa kepada Industri Otomotif Dan Petroleum Baik Kita lihat Di sini Industri Otomotif Dan Petroleum Menjadi nada utama Ekonomi Negara kita Selain daripada Industri lain Jadi cikgu tumpu pada Hari ini Industri Otomotif Dan Petroleum Idea Industri Otomotif Dan Yang dicetuskan Oleh Perdana Menteri Kita Yang keberapa Cuba type Ton Dr. Mahathir Bin Muhammad Mula diperkenalkan Pada tahun Sila typekan di ruangan Comment Ton Dr. Mahathir Muhammad ni Perdana Menteri Kita yang keberapa Typekan di ruangan Comment Sangat hebat ni Dua kali Betul Kita flashback Balik ya Sambil-sambil Ya ya Sambil-sambil tu Boleh lah type siapa sebenarnya Perdana Menteri Perdana Menteri yang keberapa Ton Dr. Mahathir bin Muhammad Ini pun Sejarah Dalam sejarah kita Kita mesti tahu Yang keempat Ada yang jawab Yang keempat Ada yang jawab Pertama Pertama bukan Keempat dan Ketujuh Keempat dan Ketujuh Jadi macam-macam Betul Adik Ali Anu Syuhadar Jawab keempat Aliyah Keempat Bukan keempat sahaja Dia beliau Ton Dr. Mahathir Juga menjadi Perdana Menteri kita Sebanyak dua kali Encik Guarifei Dua kali Ya Yang keempat dan Ketujuh Tahniah Adik Banyak juga yang jawab Betul ni Ya Keempat dan ketujuh Asya Nabilah Okay Tahniah Baik seterusnya Kita lihat Di sini Perusahaan Otomobil Nasional Sendiran Berhad Proton Telah ditubuhkan Pada 7 Mei 1983 Jadi Ibu pejabat Pertama Proton Terletak di Syah Alam Jadi tolong ingat Nanti mana tahu Ada soalan dalam Kuis nanti Bila tarikh Jadi Ibu pejabat pertama Proton Terletak di Syah Alam Proton merupakan Pengeluar Kereta pertama Di Malaysia Jadi Proton Saga Ialah model Kereta nasional pertama Dan telah Dikeluarkan Pada Julai 1985 Pada tahun 2005 Kilang Proton Kedua Telah dibina Di Tanjung Malim Perak Perak Jadi Di Tanjung Malim Perak Jadi Pada tahun 1985 ni Cikgu baru Tingkatan 3 Mungkin Cikgu Linzek Cikgu Lain tu Mungkin baru Sekolah Mungkin Merajanam pun ada Saya rasa Kalau cikgu Farah Itu Dia kata Dia baru Sekolah Rendah Jadi Cikgu lain Mungkin baru Nak ambil SPM Ke apa Jadi mungkin 83 ni Cikgu Linzek Baru lahir Saya baru Saya baru Saya baru Saya tahun 82 Sekiranya Bawa dah Satu tahun Satu tahun Eh Ini dia Kita lihat Lamanya Saya dah Kan Jadi Kita lihat gambar Di sini Tun Dr. Mahathir Bersama dengan Sultan Johor Sultan Johor Menaiki kereta Proton Saga Keluaran pertama Baik Seterusnya Kita pergi Kita lihat Tarikh di sini Jadi Sampul surat hari pertama Proton Saga Iaitu pada 9 Julai 1985 Jadi Ini Jadi Kenangan Sejarah Di Kemunting Keluaran 9 Julai 1985 Sebagai Sampul surat hari pertama Untuk Proton Saga Sekarang ni Kita lihat Bukan Proton Saga Proton Saga Masih ada Tetapi Sangat canggih Tidak seperti dulu Kalau dulu Kalau dulu Kita tengok Kurang sikit Tapi sekarang ni Ada pelbagai jenis Keluar Sekarang MPB Dah ada Semua dah ada MPB ada Lepas lagi Banyak lagi Tapi dan Mungkin ni ada Info tambahan Untuk pengetahuan semua Siapa yang tengok Kita kalau tak silap Saya Di England Telah diadakan Satu pameran Kereta-kereta lama Dan Proton Saga ni Memenangi Kereta-kereta Kalau Siapa yang betul Cik Harif kan Dia memenangi Orang kata kereta yang paling Antik lah Lama Dari Adil kan Dia memenangi Kereta Orang kata ada Kategori dia Kalau untuk pengetahuan Yang Bangga Kita harus berbangga Dengan kereta Tempatan Seterusnya Kita lihat Ini dia Model Proton Saga Tahun 1985 Warna putih Ada Proton City Bandar Proton Seterusnya Kita pergi Kepada Ini kilang tadi Kilang Proton Di Tanjung Malim Perak Perak Kilang Proton Yang kedua Ini kilang Proton Yang kedua Di Tanjung Malim Perak Seterusnya Kita lihat Industri otomotif Telah mendorong Ke arah Perkembangan Industri berat Dan teknologi tinggi Di negara kita Jadi Industri otomotif Telah Mendorong kepada Perkembangan Industri yang Lebih Lebih besar Berat Dan teknologi tinggi Jadi Soalan di situ Kalau kita lihat Namakan Syarikat Petroleum Milik negara kita Cuba murid-murid Type Adik-adik semua Type Apa nama syarikat Petroleum Milik negara kita Boleh Boleh type Di sana Di ruangan komin Sebelum tu kan Cikgu Arifin Sebelum boleh kita type Soalan Apa jawapan Apa kata saya Berikan Code yang pertama Code yang pertama Kita Rahsia Di ruangan Check Jangan letak Di ruangan check Code yang pertama Kita A 7 Saya ulang Code yang pertama A 7 Jangan letak di ruangan Check dia Nanti kan Kena ban Teruskan Cikgu Arifin Ramai yang type Bic itu Ada type X70 X50 Itu kereta Kemudian Petronas Tepat sekali Petronas Kemudian yang kedua Senaraikan model Kereta Nasional Banyak Lepas ni kita lihat Banyak betul Kereta Nasional ni Proton Asalnya Proton Saga Petronas Tepat sekali Bagus Faris Zuhaira Farah Fauzi Nurul Ayat Ini yang menarik Cikgu Arifin Saya nampakkan ni Dari Kishini Maleshandran Iswara Vira Persona Ezora Bacau Ini Memang hebat Siapa kata Sejarah ni tak menarik Cikgu Arifin Tengok Menarik Menarik Bagus Kishini ni Memang Raya Malaysia Tenggu Linzat Kata tak kenal Maka tak cinta Dah kenal Betul Dah kenal Terpaut Dah kenal Terpaut Tidak Lihat Petronas tadi Itu ialah Stesen minyak Petronas Kemudian kita ada Lihat Menara berkembar Petronas Seterusnya Ini tadi Ini dia Jenama Kereta Proton Saga Wirah Satria Proton Nio Ada satu Tak ada Di sini Iswara Tak ada Iswara Itu kereta pertama Saya tu Iswara Kereta pertama saya Saya dulu Ulang alik Dari Sibu Sibu Linzat Sibu Pernah beli Kereta apa Kereta Malaysia ni Proton Saya pakai Zora Yang paling besar Yang paling Mampu milik Orang kata Dia paling besar Dan mampu milik Untuk kita Mampu milik Jimat Bila pertama saya Vira 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 1.5 Punya Terbaik Lepas Iswara Baru saya beli Vira Jadi saya ulang Alik daripada Kucing ke Sibu dulu Pakai Iswara Pukul 3 pagi Sampai Pukul berapa Baru sampai Jadi selama Perjalanan Masa tu Pengalaman Cikgu lah Cikgu cerita sikit lah Naik kereta Iswara Dari Kucing Pergi ke Sibu 7 jam Dulu Masa tu Jalan belum bagus Sekarang jalan dah bagus 4 jam setengah Sudah sampai Jadi kereta Iswara ni Memang hebat Tak ada gambar di sini Sayang Kita dari Orang kata dari Awal Awal kereta pertama Hinggalah sekarang Kita 2021 Kita dah menampak Revolusi Rekaan Kereta itu sendiri Kalau tak bangga Saya tak tahulah Kita nak cakap apa Cikgu Arifin Banyak perubahan Yang telah dibuat Ini dia Gambar-gambar Kereta Proton Daripada mula-mula Sampai Sekarang Sekarang Ini yang terkini Tadi yang disebut Oleh siapa tadi X50 X70 Jadi ini Generasi itu Generasi kita sekarang Generasi kita sekarang Iaitu kereta Kereta Proton X50 X70 X70 X50 Ada tulis IR3 IR3 Ada kan Tidak ada Okey R3 R3 ada juga Baik seterusnya Kita pergi Kula kepada Petroleum Jadi petroleum Merupakan Sumber tenaga utama dunia Kekayaan bahan ini Menjadikan Malaysia Tersenarai Sebagai pembekal Petroleum dunia Bagi memajukan industri Petroleum dan gas Negara Petroleum National Berhad Iaitu Petronas Yang merupakan Syarikat Petroleum Dan gas milik Malaysia Telah ditubuhkan Jadi inilah Petro Petronas Petronas Kita lihat Baik Antara Kita lihat dulu Kawasan cari gali Di Malaysia dulu Nanti baru kita lihat Di luar negara Jadi kita lihat Di sini Antara kawasan cari gali Petroleum Dan gas asli Petronas Di Malaysia Kita lihat Yang lambang Petronas itu Petroleum Kemudian Yang segi tiga Warna hijau itu Gas asli Dan kemudian Kita lihat Gambar Seperti apa itu Menara Pusat Pemprosesan Petroleum Dan gas Jadi permintaan Tinggi dunia Terhadap bahan tenaga Menjadikan Industri Petroleum Di pesisir pantai Dan lautan Negara Sebagai penjana Ekonomi Negara Sebagai rakyat Malaysia Kita harus Bersyukur Dengan kemampuan Negara Menguruskan Industri Petroleum Jadi kita lihat Di situ Bukan mudah Encik Wali Fin Kita sebuah negara Orang kata negara Kecil je Dibandingkan negara Minyak yang besar Itu kan Kita mampu Kita mampu Untuk menjana Pendapatan negara Orang kata Sebaris Duduk sama Rendah Berdiri sama Tinggi Dengan negara Negara lain Kita lihat Di situ Jadi Cikgu ingatkan Jadi di Pusat Pemprosesan Kita lihat Kalau di Semenanjung Malaysia Ada di Kertih Kemudian ada Di Perkudisen Dan Melaka Seterusnya Kalau di Sarabah Dan Sarawak Kita lihat Di Sarawak Ada dua tempat Pusat Pemprosesan Petroleum Dan gas Iaitu Di Miri Dan Bintulu Miri Dan Bintulu Yang lain itu Petroleum Dan gas itu Di Kawasan laut Kita lihat Ada yang Di Semenanjung Di Jernih Tapis Bekuk Duyung Nama itu Nama pelantak Kinarut Dan sebagainya Jadi kita pergi Saya terus Murid-murid kita Teruja Dengan kereta Nasional Betapa bangganya Ni kan Ya Hebat Habis kereta Dato' semua keluar Hari ni Ya betul Dulu tak pernah Rasa kan Terupanya bila dah Kita tahu sejarah Asal-usul Kenderaan kita Nampak tak Rasa Nak selongkar Balik kan Sejarah kita Balik kan Terima kasih Murid-murid Tostagia tu Cik Ulin Z Betul Kita lihat Proton dan Petronas Kebanggaan Negara Jadi kita pergi Industri Automatif Dan Petroleum Merupakan Industri utama Yang memberi Sumbangan Besar terhadap Ekonomi Negara Kita Antaranya Termasuklah Mewujudkan Peluang Pekerja Pekerjaan Lihat Peluang Pekerjaan Yang terdapat Di kilang Pembuatan Kereta Proton Melibatkan Kerja-kerja Daripada Pemasangan Hinggalah Kepada Pemasaran Jadi kita Lihat di sini Pekerja-pekerja Di kilang Proton Di kawasan Pemasangan Hinggalah Ke Pemasaran Kita lihat Gambar itu Gambar Di kilang Pemasangan Dan pusat Penjualan Senter Pusat penjualan Kereta Proton Ini logo Pekerja-pekerja Memegang Pertama kali Memasang Kita kenal Ya Allah Seronoknya Walaupun Kata Kerja-kerja Ilang Proton Tak Best Best Ya Hebat Kita lihat Kita lihat Logo Proton Daripada 1985 Hingga 2016 Ada Tiga kali Perubahan Logo Daripada Kecil Jadi Gemuk Jadi Sedang Jadi Kita lihat Lambang-lambang Mengikut Perubahan Masa Itu gambar Cikgu Adipin Saya menampok Farah Fauzi Katanya Adik Murid kita Katanya Kita kena bangga Dengan barangan Negara kita Malaysia Betul Kalau bukan Kita Siapa lagi Betul Terima kasih Adik Padang Terima kasih Bagus Ini yang kita Nak Cinta kepada Barangan Buatan Malaysia Nanti kita Kita akan Pergi Barangan Buatan Malaysia Selain itu Industri Otomotif Juga Telah Mewujudkan Industri Hiliran Contoh Industri Hiliran Daripada Industri Otomotif Ialah Industri Pembuatan Komponen Kereta Kilang Komponen Kereta Kita lihat Gambar Di situ Di kilang Komponen Dan komponen Komponen Yang dihasilkan Daripada Lampu Bahan Bahagian 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 Lain Di dalam Kereta Pemegang Kereta Lampu Dan sebagainya Komponen Kereta Jadi Seterusnya Kita lihat Petronas Sekali lagi Juga Memberikan Peluang Perniagaan Kepada Para Usahawan Menerusi Pembukaan Stesen Minyak Di seluruh Negara Ini tadi Kita lihat Cikgu ulang Lagi Ini gambar Gambar Stesen Minyak Petronas Stesen Minyak Petronas Jadi Seterusnya Petronas Juga ada Menyediakan Biasiswa Untuk Melanjutkan Pelajaran Hebat Petronas Rugi Kalau kita Tak belajar Betul-betul Kita boleh Layak Mendapat Petronas Education Sponsorsive Program Jadi Ini kita Lihat Gambar Gambar Para pelajar Yang berjaya Mendapat Tajaan Daripada Petronas Biasiswa Biasiswa Untuk Melanjutkan Pelajaran Hebat Kita sokong Barangan Buatan kita Keluaran Malaysia Mereka Beri kita Dengan Biasiswa Membantu Warga Warga Negara Macam-macam Apalah Yang orang kata Inilah yang menariknya Betapa kita Memberi Semua orang Merasa Belajarlah Belajarlah Rajin-rajin Sehingga Boleh berjaya Dan boleh layak Untung Mereka ini Sungguh beruntung Kerana mendapat Biasiswa Daripada Petronas Dan sekiranya Mereka telah Tamat Kebiasaannya Akan diterima Bekerja di Syarikat Petronas Juga Jadi Inilah Kelebihan Kita Kelebihan Rakyat Malaysia Beruntung Dengan adanya Petronas Seterusnya Kita pergi Jenama Malaysia Tadi cikgu sebut Jenama Malaysia Kebanggaan Kita Ini Ialah logo Buatan Malaysia Ke mana-mana kita pergi Kalau kita lihat pada Bahan makanan Ten makanan Minuman dan sebagainya Kita ada Lambang Buatan Malaysia Itu menunjukkan Itu jenama Kebanggaan kita Iaitu Buatan Malaysia Jadi kita baca Di sini Negara kita Berjaya Menghasilkan Produk industri Pertanian Seperti minggu lepas Kita beritahu Industri pertanian Industri otomotif Dan Petroleum Kebijaksanaan Pemimpin telah Memainkan Peranan Yang besar Untuk Memajukan Sektor ini Kerajaan Telah melancarkan Kempen Beli Barangan Buatan Malaysia Pada tahun 1985 Barangan Berjenama Malaysia Amat Membanggakan Kita Jadi kita Belilah Barangan Buatan Malaysia Kerana Banyak Kelebihan Betul Kita tahu Mana tempatnya Rosak Kita cari orangnya Kan Mana Dia tanam Mana Dia ambil Semua itu Kita tahu Dijamin Kualitinya Dijamin Okey Seterusnya Ini dia Barangan Buatan Malaysia Kalau kita Lihat Produk Petanian Tadi Makanan Kemudian Ada Minyak Masak Ada Sabun Jadi Contoh Makanan Di situ Kita lihat Sos Tomato Sos Cili Kicap Sirap Dan Sebagainya Kemudian Ada Minyak Masak Minyak Untuk Memasak Dan Sabun Untuk Kita Mandi Dan Membersihkan Badan Seterusnya Buatan Barang Buatan Malaysia Produk Automotive Contoh Di situ Kereta Itu bukan Kereta Proton Saja Kereta Pro2 Dan Motosikal Motosikal Cuba type Apa Motosikal Keluaran Malaysia Apa Keluaran Motosikal Apa Motor Motosikal Yang biasa Awak naik Kereta Kita bincang Tadi Motosikal Tenang Tak Motosikal Buatan Malaysia Silakan Ada tak Yang jawab Di situ Apa Kereta Motosikal Motosikal Nisha Di samping Tu Kongsikan Lagi Kelas Kita pada Hari 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 Kita bincang Jarang Jarang Kita Jaran Mata Pelajaran Simbah Bahasa Terkita Simbah Bahasa Mokin Yang maha Suzuki Modenas Yang maha Suzuki Maha Sama Ada Yang maha Agak kurang Tempat Suhana Suzuki Tahniah Yang jawab Modena Betul Terbaik Ada Jaguh Jaghuh Daripada Modenas Chris Betul Tak tahu pun ada Tak tahu Tak apa Tak tahu Kita belajar Betul Sebab itulah Terima kasih Amsya dengan Adiana tu Tak tahu Sebab tu anda Anda kena Masuk hari Jadi tak tahu Masuk hari ni Jadi tahu Betul ya Cikgu Arifin Sekarang betul Sekarang ni Kita lihat Ramai yang Tidak tahu Jadi Sebenarnya Kita belajarlah Kita akan tahu Jadi Modenas Ialah Buatan Meshach Kalau Honda Yamaha Yang type Itu Itu Ialah Buatan Buat Negara Tadi Dia kata Pasal kereta Siapa Tapi Abah Saya Ada Motor Lagenda Selur dekat Abah Kata Sokong Buatan Malaysia Tahniah Terima kasih Itu yang Kita Semangat Cintakan Suka Gas Gas yang Gas yang Kita Memasak Hari-hari Itu Ibu Bapa Kita Masak Kita Masak Kita Lihat Gas Memasak Ada Perbagai Saiz Pergi Lari Sekarang Tengok Kat Dapur Pakai Gas Kalau Bukan Patronas Suruh Mak Tukar Ini Kempen Kempen Barang Buatan Malaysia Bagus Jadi Itulah Kita Cinta Kepada Barang Buatan Malaysia Yang Berkualiti Dan Lebih Menjimatkan Ada Lagikah Ini Seterusnya Barang Beli Barangan Malaysia Buatan Malaysia Pilihan Bijak Ini Tadi Ulang lagi Kita Lihat Ada Kicap Ada Sos Ada Apa lagi Macam-macam Itu Air Air Minuman Semua Itu Buatan Malaysia Ini Dia Guna Produk Tempatan Jom Tukar Ada Adabi Saji Alif Ramli Burger Macam-macam Bumi Hijab HPA Ini Semua Barangan Buatan Malaysia Bernas Kalau Beras Kita Makan Bernas Beras Nasional Seterusnya Ini Cikgu Tengok Tengok Elgi Habib Habib Lepas ni Cikgu Linzak Boleh pergi Habib 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 Anak Mami Habib Habib Jual Orang Perempuan Nanti Tau Habib Saya Tau Habib Jual Tengok Anak Mami Patut Cikgu Linzak Macam Nih Habib Jual Kalau Orang Perempuan Tak Kena Itu Rasanya Salah Tempat Jadi Contoh Contoh Buatan Bukan Saja Produk Makanan Produk Petroleum Produk Barang Kemas Pun Buatan Malaysia Kita Tengok Macam Macam Jenis Pansonic Bukan Panasonic Pansonic Itu Buatan Malaysia Power Road Jadi Itulah Belilah Buatan Malaysia Kita Tengok Di Sini Jom Kita Sokong Produk Tempatan Berbelanjalah Untuk Malaysia Barang Baik Barang Kita Itu Contoh Kempen Pada Tahun 2020 Okey Cikgu Harifin Sebelum Cikgu Harifin Menjalankan Kempen Lebih Meluas Lagi Kita Pergi Iklan Sekejap Tengok Apa Yang Menarik Yang Dianjurkan Oleh Akademi Youtuber Jom Kita Saksikan Iklan Ini Jumpa Lagi Selepas Ini Berita Baik Untuk Semua Kini Akademi Youtuber Memperkenalkan Sistem Mata Ganjaran Kredit IU Untuk Dikumpul Jom Ikuti Kelas Tuisyen Live IU Untuk Mengumpul Kredit IU Dan Berpeluang Menebus Hadiah Hadiah Yang Menarik Hadiah Bernilai Lebih RM10,000 Disediakan Secara Percuma Untuk Pelajar Seluruh Malaysia Apa Tunggu Lagi Nebuskan Jalan Hebat Ini Sekarang Layari www.akademi Youtuber .com Untuk Maklumat Lanjut Wow Menariknya Dan Kita dah tengok Barang Atau Atau Genjaran Gandan Run Yang ditawarkan Oleh Kita tengok Yang tadi Muhammad Dawish Atari Ben Sang 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 Mengatakan Akademi Youtuber Pembuatan Malaysia Kat Cikgu Of course Akademi Youtuber Baru Dilancarkan Lepas Kita baru Dilancarkan Saya nak Bocorkan Kod Kedua Kita Kita Bocorkan Kod Kedua Kita Pada Hari Hari Ini 64 Saya Ulang 64 Ok Tutup dah Tutup rahsia Tutup rahsia Jangan tulis Di ruang chat Tulis Dalam Penota Segini Ok Ok Kita sambung Boleh Boleh Kita sambung Ok Kita sambung Anugerah Kemakmuran Tidak banyak lagi Kita lihat Ini tadi Lambang Petronas Penubuhan Petronas Pada tahun 1974 Ini Cikgu sebagai Imbasan Kita lihat Penubuhan Petronas Pada tahun 1974 Membuktikan Kemampuan Negara Mentadbir Sendiri Industri Petroleum Jadi Negara Boleh Mampu Mentadbir Sendiri Industri Petroleum Ini Tujuan Penubuhan Petronas Jadi Penubuhan Petronas Adalah Untuk Menguruskan Segala Kegiatan Industri Petroleum Negara Jadi Kita lihat Itu Tujuannya Yang kedua Industri Industri Petroleum Mendorong Wujudnya Industri Hiliran Berasaskan Petrokimia Dan Gas Kita lihat Itu Industri Hiliran Kita lihat Penggunaan Gas Kalau dulu Hanya guna Minyak Saja Sekarang Boleh gunakan Gas Untuk Menggerakkan Kenderaan Contohnya Teksi Dan Bas Lihat Peranan Petronas Jadi Cikgu harap Murid-murid Boleh ingat Apa Peranan Petronas Jadi Memainkan Peranan Besar Dalam Usaha Cari Gali Petroleum Di Dunia Yang Kedua Melabur Dalam Aktiviti Cari Gali Minyak Dan Gas Di Angola Angola Mengambil Alih Syarikat Minyak Di Kanada Hebat Petronas Menguasai Aktiviti Cari Gali Minyak Dan Gas Di Vancouver Kanada Jadi Di Dunia Angola Di Kanada Vancouver Kanada Jadi Kita Lihat Di sini Penemuan Dan Pengeluaran Di situ Yang warna Hitam Tempat Penemuan Dan Pengeluaran Seterusnya Yang berwarna Ungu Ini Tenaga Dan Gas Manakala Yang berwarna Hijau Cari Gali Jadi Pelaburan Petronas Di luar Negara Ini Sangat Banyak Ada Empat Peranan Besar Memainkan Peranan Besar Melabur Ambil Alih Syarikat Lagi Kemudian Menguasai Aktiviti Cari Gali Di Vancouver Kanada Jadi Petronas Ini Sangat Hebat Itulah Baru keluar Gambar Bukan Saya Seterusnya Sebelum Kita Lihat Petronas Telah Berjaya Muncul Sebagai Salah Sebuah Syarikat Petroleum Yang Disegani Sumbangan Petronas Telah Meningkatkan Kemajuan Ekonomi Dan Kemamuran Negara Sebagai Impasan Tadi Yang Pertama Menara Berkembar Petronas Kita Lihat Itu Sumbangan Petronas Yang Pertama Menara Berkembar Petronas Siap Dibina Pada Tahun 1998 Pernah Menjadi Bangunan Tertinggi Di Dunia Kemudian Kesan Terhadap Negara Yang Pertama Menyumbang Kepada Kemajuan Ekonomi Negara Menjadi Lambang Kemamuran Dan Kemajuan Infrastruktur Negara Seterusnya Yang Kedua Sumbangan Petronas Universiti Teknologi Petronas Mula Beroperasi Pada Tahun 1997 Menyediakan Peluang Pendidikan Tinggi Dengan Tajaan Tadi Melahirkan Warga Negara Berilmu Melahirkan Warga Negara Berkemahiran Tinggi Seterusnya Yang Ketiga Litar Formula 1 Sepang Pengajuran Pertama Pada Tahun 1999 Tersenarai Sebagai Litar Utama Sukantur Moturan Dunia Dan Kesannya Mengharumkan Nama Negara Pada Peringkat Antara Bangsa Itu kita Lihat gambar Universiti Petronas Dan Litar Sepang Minta maaf Minta maaf Cikgu Tengah hari Ni Tak ada Keren sikit Dari Nuk Dia kata Kakak Saya Belajar DUTP Tahniah Kita tengok Orang kata Bangunan Ataupun Apa Saja Menjadi Kemanggaan Negara Kita Orang kata Menjadi Satu Mercu Ataupun Tarikan Supaya Pelancong-pelancong Luar Datang ke Malaysia Okey Baik Seterusnya Yang terakhir Macam Tahu-tahu Saya punya Suara Yang terakhir Dia memang Ada slow Kenapa Biasalah Sudah terlalu Senior Oleh itu Kita sebagai Rakyat Malaysia Perlulah Berbangga Dengan Industri Otomotif Dan Petroleum Yang terdapat Di negara Kita Malaysia Sekian Terima Kasih Itu dia Tadi Okey Okey Rasanya inilah Yang kita Tunggu-tunggu Cikgu Apa Adik Jadi Cikgu Turunkan dulu Perperan saya Okey Seperti yang Cikgu nampak di sini Link untuk Quizzes Telahpun diletakkan Di ruangan chat Sana Murid-murid semua Boleh klik pada link Yang diberikan Dan jom kita Sama-sama Join quiz Panggil Kawan-kawan semua Join quiz Mana tahu Kita tak luput Ada Ada yang menarik Cikgu Arifin Nak bagi tawarin ni Ataupun Cikgu Lia Nak bagi ke Ataupun Cikgu Linzat ke Kita tak tahu Dah ada yang tanya Ada hadiah ke Cikgu Linzat Kita tak tahu Teruskan berdoa Mana tahu kan Doa tu Sesuatu Perzeki tu Akan dapat Jom kita Sama-sama Boleh tengok kan Siapa berdebar Agaknya Dah sampai ke hujung Cikgu Zahari Mentang-mentang Dia dah lepah Jom kita ke Link-link Quizis ni Jom kita Sama-sama Ya betul Faris Lihat berapa ramai Dah masuk Ha dah masuk ke Main sama-sama Jom Ada tak yang masuk Quizi ada hadiah ke Farah 19 21 Ok Jom-jom Ok boleh Boleh mulakan Jom-jom Jom-jom Lambat nanti Boleh masuk kemudian Kita ada ramai 41 tu Baru 23 24 Jom-jom Soalannya Nak masuk Boleh masuk ya Jangan malu-malu Silakan Cikgu Zahari Kita meriahkan Quiz kita pada hari ni Boleh Cikgu Zahari Kita tengok markah Cikgu Zahari Berapa hari ni Kalau tak Sudah repit Kelas sejarah Cikgu Zahari Ok 28 tu dah Ada lagi Nak masuk Ok Boleh kot sebab Sebabkan dah 49 minit 2 49 Boleh Pas ni kita ada Naik konti lagi Sekejap Kalau sempat Haa kan Ada-ada naik konti kot kan Haa Boleh InsyaAllah Kita lihat dulu Haa 33 34 Oh Nuk Alia kata Sekejap Dia nak masuk tu Oh takpe Kita tunggu Masa Kita tunggu lama tadi Sekarang kita Masa ada Masa ada Kita gunakan lah Haa Ok 36 Ok kita mulakan 37 sudah Ok Sama-sama Ok 1 2 Mula 38 Ok boleh Mula ya Itu dia Kita tengok pertandingan Quisis di antara Pelajar-pelajar kita Mengantai Kuiz sejarah Kita tengok Apa di atas Wah Nampaknya di atas Kita ada Shah Shah Harish Lihat Ramai ni Ramai di bawah Saya mencari Cikgu Zohalmi ni Mana dia Zohairi Mana Zohairi Zohairi senang hati tu Nampaknya kita tengok Siapa ni Saka teratas Sekali Yang tu hari ni Haa Shah Masa lagi Dia boleh Pressure Ok Nampaknya Adia Maksa Alisha Mengajar Wah Nanti Pintas Bola Bawa Aziz Wah Adia Tengok Macam Pintas Kita Wah Hebat Jom Jom Ok Adia Siapa Nanti boleh Memintas Adia I can Siapa Duitas Salah ada merah juga Maksudnya betul-betul, betul-betul, mula bergaju, jangan main jangkut. Aku bagi dua puluh saat satu soalan. Tepat. Tengok tak atas tu. Tengok tak atas betul-betul lagi eh. Wah, betul-betul. Siapa ni? Oh, Aditya dah tak. Baik-baik, terbaik. Bakul soalan dia betul-betul. Tengok boleh minta soalnya ni. Nampaknya mesti tak ada orang yang mencabar Alia sekarang. Atira, pintas kan? Pintas kan Alia. Atira. Teruskan, teruskan. Banyak lagi soalan. Dua belas. Empat belas soalan ya. Ada dua soalan lagi tu. Atira. Atira, Atira. Cepat bina Atira. Satu soalan lagi. Orang pertama dari atas. Okay. Habis. Dua orang telah tamat menjawab. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Di bawah eh. Okay. Ada lagi ramai yang belum habis jawab lah. Tak ada lagi tujuh minit lah. We appreciate. Okay. Takpe. Sekejap lagi kita hentikan dululah. Okay. Kita tengok ramai. Ramai dah ada jawab. Kita bagi lagi beberapa saat. Okey kita boleh Sepuluh Sembilan Lapan Sementara Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Okey kita berhentikan cikgu lindak Ya Terima kasih kita beramatkan dulu Kita lihat keputusannya Siapa tempat pertama Nur Atira ketiga Elia Nur Syuhadar Dua Dan Hana Alisha Hana Alisha Rahmiah Rahmiah Hebat-hebat Terima kasih Terima kasih Okey itu saja Kita Kita lihat result Jadi Kita lihat di sini Banyak yang betul Yang salah tu Merah contoh Ini ha Proton Apa tu Apakah peranan dan sembangan proton kepada negara Membina kereta Bukan membina kereta saja Untuk ekonomi negara Ada jawapan yang lebih tepat Bukannya membina kereta saja Dia banyak lagi Kemudian yang ini contohnya Apakah peranan Petronas Semua sekali sebenarnya jawapannya Cikgu ada empat jawapan Jadi semua jawapan Tak apa Kita masa Masa mencemburui kita Jadi cikgu nak bagi naik konti sekejap Sebelum kita berakhir Jadi kita keluar dulu lah Okey terima kasih Baik semangat Murid-murid kita pada hari ini Cikgu Arif Cikgu Lia Cikgu Zila Kita seminggu sekali Orang kata Kadang-kadang tak boleh selalu Kita buatlah Seminggu sekali kan Join kelas sejarah Sekejap kan Saya naikkan Sekejap Tak apa Nanti kita ada kelas Malam ni kita ada kelas Cikgu Farah Mungkin Cikgu Farah Buat krisis lagi kan Ada kan link kita nak masuk konti Sudah saya bagi link stream sekejap Link link sekejap Cikgu bagi link untuk naik konti ya Ya Okey kita tengok Okey setia dengan link ya Di ruangan chat anda Okey kalau anda Apa Nak beranikan diri kita Mungkin mencap Hari ini dalam sejarah Join konti Bersama saya Cikgu Lia Z dan Rakan-rakan saya Cikgu Okey ada ke link dia Jemput naik konti Okey Telah diberikan Telah dikongsikan link naik konti Di ruangan chat sana Jom kita sama-sama Naik ke konti Kita tengok Cikgu Haripin nak tanya apa ni Soalan senang je ni Soalan senang je Okey kita tengok ada Cikgu Lia Pastikan murid yang masuk konti Pastikan Mikrofon dan kamera anda diaktifkan Supaya boleh naik ke Bersama-sama guru-guru kita pada hari ini Ada kan Cikgu Lia Dah ada masuk konti Siapa? Siapa? Kita ada tak? Cik Adik Azim Muhammad Azim Mustaqim Pastikan kamera diaktifkan Dah Okey Cikgu Lia mungkin boleh naik kan Assalamualaikum Cikgu Arifin Waalaikumsalam Waalaikumsalam Okey Baiklah Cikgu Arifin silakan Soalkan Soalan yang pertama Perusahaan Otomobil Nasional Sendian Berhad Ditubuhkan pada A7 Mie 1983 B7 Mie 1984 Dan C7 Mie 1985 Apa jawapan anda? Apa jawapannya? A, B, C D tak ada Haa Mungkin 3 saja Apa jawapannya? Yang lain jawab Haa ada yang jawab A Ada yang jawab Haa A ya Ada jawapan? Jawapannya A Haa A Naik terus A ya Jawapannya adalah A Betul A ya Cikgu Arifin Di ruangan Cik kita pun Murid-murid kita Rata-rata menjawab Baik Bagus Bagi Perusahaan Otomobil Nasional Sendian Berhad Proton ditubuhkan pada 7 Mei 1983 Bagus Okey seterusnya Haa soalan cepat naik Nanti jawapan mencepat pula Haa Okey jumpa sekali lagi Siapa? Haa Kita tanya Muhammad Azim kot ya Cikgu Arifin Nombor 2 tadi apa soalannya Cikgu Arifin? Tak nampak Haa nombor 2 Hilang Proton yang kedua Telah dibina di mana? A. Syah Alam Selangor Tanjung Malim Perak Pekan Pahang Darul Makmur Jawap-jawap-jawap Sebelum keluar jawapan ni Haa Apa pilihan anda? A, B atau C? Okey apa jawapannya? Mungkin murid-murid di-check Jawapan saya B B Okey jawapan B ya Kita tengok jawapannya Ya B Tanjung Malim Perak Tahniah 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 Ada lagi siapa lagi? Sama-sama Baik Masa mencemburui kita Kita ada lagi Ada lagi satu Satu minit lagi Okey Baiklah kita ada linshal Kita teruskan Okey soalan ketiga Di negeri Sarawak Pusat perposesan petroleum dan gas terletak di mana? A. Miri dan Bintulu B. Kucing dan Sibu B. Poglison dan Melaka Yang mana satu jawapan anda? Belum jawapan keluar Siapa jawapan A tadi tu? A Saya jawap A Okey Alisha jawap A A jawapannya Jawapannya Ya betul Miri dan Bintulu Okey terima kasih Ada lagi Ada lagi ke Cikgu Linzen? Terima kasih Cikgu Ada lagi Cikgu Tak ada kot Ada lagi Sebab kita ada tinggal Masa Masa sangat cepat Melalui hari ni Saya ingat tadi tak cukup masa Terlebih masa Terlebih masa Okey dah tak ada lagi Ada lagi ke? Masanya tak ada Ada ke? Kalau tak ada Cikgu Cikgu Tumpilah Okey Tiga soalan Tak apa Terima kasih kepada murid-murid yang join kita pada hari ini Okey kita ada lagi seorang ya No 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 Tengok nama Ada ya No Oh dah padam pula dah Dah tutup pula Nama Dah lah cukup dah Cukup dah Haa dah tak ada dah Ada dah Okey tak apa Okey Kita boleh cuba lagi sesi akan datang Okey teruskan Cikgu Arifin Okey Sekejap Sudah tak ada naik konti lagi kan? Haa tak ada lah Haa inilah Haa tunggu sekejap Inilah yang terakhir tadi ya Terakhir tadi Sekian terima kasih Bye Haa kejap Kejap Terima kasih Okey So kita terima kasih kepada murid-murid yang join kita pada hari ini Okey kita teruskan lagi ya Cikgu Arifin Okey Apa yang nanti kusik Kata No Ali lah Dah pukul tiga Tak perasan pun kan cepat sangat ya Cikgu Arifin Rasa tak cukup kan? Wah Siapa kata sejarah ni tak best kan? Sampai tak cukup masa kita ya Cikgu Arifin Yang terakhir inilah Sekian terima kasih Dan selamat pelajar Kita jumpa lagi Tak apa Haa Nanti lain kali kita jumpa lagi Haa Jadi sejam masa Macam tak cukup Begitu cepat Masa berlalu Haa Jadi ya Terima kasih Sekian terima kasih Sampai sini dahulu Sampai di sini dahulu Pelajaran kita pada hari ini Cikgu Harap semuanya Haa Dapat Ilmu Haa Yang penting ilmu Haa Walaupun sedikit Santai-santai Sedikit Haa Itulah ilmu Jadi yang mana Yang Yang baik itu datang daripada Allah Yang mana Kesilap itu Saya minta maaf Haa Jadi terima kasih semua Haa Jadi kita Kita teruskan Kejap Haa Top share Haa Okay itu saja Sekian terima kasih Jadi sekiranya ada apa-apa Cikgu Linzek Penutupan Okay Okay baiklah Terima kasih kepada Cikgu Arifin Yang ter Sudi berkongsi ilmu Haa Dengan kita pada hari ini ya Bukan mudah Cikgu Arifin Nak mengajar Nak bagi menarik minat Mula kita join kelas sejarah Okay Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini Sedikit sebanyak memberi impak yang Positif kepada anda semua Ingat ya Nak berjaya Mulakan sekarang Agar Apa Mulakan sekarang Jangan Buang apa Buangkan perkataan nanti-nanti Esok-esok tunggu-tunggu eh Haa Jangan-jangan Okay Sebagai tanda penghargaan Haa Pastikan anda yang Datang kepada kelas kita hari ini Tekanlah like Tekanlah subscribe Tekanlah loceng Supaya anda mendapat notifikasi terkini Link CJ telah Link CJ telah dikongsi Jadi boleh Haa Boleh Masuk link Anda boleh gunakan Haa MOE E-Guru Jawi dan satu lagi apa ya Cikgu Ada 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 empat Empat Haa Ada empat Haa E-Guru Jawi dan satu lagi Haa Apa tu Tengok Haa Ya pun dah lupa dah Tak apa kan Jadi dah biasa memang Kita klik kat sana Cikgu Link CJ telah diletakkan situ Klik sekarang CJ peringkat kebangsaan Disediakan oleh E-D-D-D Terima kasih Kerana E-D-D-D telah Menyediakan CJ peringkat kebangsaan Kepada murid-murid Yang melihat dari awal hingga akhir Terima kasih Terima kasih Terbaik Okay Rampaknya Kod 5 dah ke Dah ke Cik Gulia Kita makan Okay Baiklah Kod yang ke Terakhir Yang ke Terakhir Yang ke Terakhir Ataupun Kod yang kelima Kita beri 6 Okay Saya ulang Kod yang terakhir 6 Okay Okay Nampaknya Kelas kita Dah habis Kita dah run Run out Kata-kata akhir Ada Cikgu Arifin Nak cakap kan Kata-kata akhir Jadi terima kasih Dan terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Semoga Di mana-mana Lain masa Kita akan berjumpa lagi Sekian terima kasih Serahkan kepada Cikgu Linzek Untuk Cikgu Lain Yang lain Okay Mungkin Cikgu Cikgu Zila Sebelum saya serahkan Kepada Cikgu Lia Cikgu Zila Ada apa-apa Kata-kata ke Atau komosi Tentang apa yang ada Dekat belakang kita Sebenarnya ni Kan Apps tu Tak lupa nak beritahu Apps Semua orang Okay Saya mengucapkan Tahniah dan syabas Kepada semua Murid-murid yang Dapat live Pada hari ini Penitian Sejarah Iaitu Yang presenter Kita Cikgu Arifin Safar ya Daripada SK Kenyalang Hebat ya Saya cukup Kagum Dengan Presenter Cikgu Arifin Moderator Cikgu Linzik Orang Perak Orang Perak Selama negeri saya Selama hari ini disebut Tanjung Malam Perak Petronas kan Yes Oh bangga ni Lestu beli Perak Lagu Okoma Dia nak berbunga Okoma Dan Share 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 ya Share semua Link yang ada pada hari ini Untuk kelas Dan juga Pada masa akan datang ya Jadi Sokonglah Penitian Sejarah Penitian Sejarah Penitian Sejarah 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 Saya pun nak bagitahu Saya pun orang Perak Orang Kuala Oh Tengok semua dengan saya Hari ni Tahniah kepada Cikgu Arifin hari ni Dan murid-murid pun Banyak dapat manfaat Hari ni Banyak nostalgia Hari ni Wah seronoknya Bangga jadi rakyat Malaysia Jadi kita jumpa lagi Jangan lupa Subscribe channel Cikgu Arifin Dan jom singgalkan channel Cikgu-cikgu yang ada Di Conti pada hari ni Bye Okay terbaik Okay akhir Sebelum tu Sebelum kita menutupkan Sirai kita pada hari ni Jangan lupa ke portal rasmi kita Akademi Youtuber www.akademiyoutuber.com Dan Klik semua kelas tuisyen Ada video Ada tutorial Dan banyak lagi Dan yang tergini Akademi Youtuber Telah melancarkan Aplikasi Akademi Youtuber Di mana Terdapat lebih 20,000 Video Pembelajaran dan pengajaran Khas Dihasilikan oleh Guru-guru Tauliah Kementerian Pendidikan kita Sila download di Playstore anda Sekarang Jangan tak download Download jangan tak download InsyaAllah 100% Kita beri kepuasan kepada anak semua Okay itu saja ya Terima kasih kepada anda Yang jauh kita pada hari ni Guru-guru dan murid seluruh Malaysia Akhir kalam daripada kami Warga kerja Sejarah Ialah kita Bye Selamat malam Dan jangan lupa Subscribe InsyaAllah Selamat malam Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi Youtuber Mengambil inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada anda Semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi Youtuber Sambil mengutip mata kredit Anda dapat menukarkannya Dengan hadiah-hadiah yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Takkan nak lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang untuk maklumat lanjut Di bawah